Intro Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita akan coba terbang ke masa silam Pada zaman Majapahit dengan Patih The Legend Gajah Mada Satu negara ketika terjadi banyak polarisasi Dan tanda-tanda gerakan-gerakan disintegrasi dan separatisme Mulai muncul di sana sini Maka diperlukan sosok pemberani Sosok gagah perkasa Macam Patih Gajah Mada Gajah Mada Saya akan menceritakan tentang Karya Gajah Mada yang paling spektakuler Sumpah Palapa Dari isi tentang Sumpah Palapa Terus kenapa di Deklarasikan Dan Munculnya Istilah Nusantara Jadi istilah Nusantara ini Memang muncul pada saat Jaman-jaman Majapahit Yang waktu itu Dengan Patih Gajah Mada Sumpah Palapa Sumpah Palapa ini Adalah Satu pernyataan atau Sumpah Yang memang dikemukakan oleh Patih Gajah Mada Pada Upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit Ini terjadi pada tahun 1336 Masai Gajah Mada merupakan Sosok seorang Panglima Perang Dan tokoh Yang sangat Berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit Nah Gajah Mada ini merupakan Seorang pemuda yang mempunyai Memang mempunyai Keahlian Beladiri Yang sangat hebat Serta berilmu tinggi Jadi Sumpah Palapa Yang di kemudian hari akan Terjadi pada zaman Majapahit Ini Memang di ucapkan oleh Orang yang Memiliki keberanian Dan tekat Yang tinggi Nah Saat-saat usia Waktu itu Gajah Mada Pada usia Sekitar Dua puluhan tahun Ada cerita Waktu itu Gajah Mada Memang berhasil Menyelamatkan Rajanya Yang bernama Prabu Jaya Negara Nah oleh karena Keahlianya Dan kecakapannya itu Pada tahun Pada tahun Seribu Tiga ratusan Dua puluh lah Menjelang Seribu Tiga ratusan Dua puluh lah Gajah Mada ini diangkat sebagai Patih Kauripan Nah pada tahun-tahun itu Patih Majapahit Yang bernama Aryotada Menunjuk Gajah Mada Untuk menggantikan dirinya Jadi Pada zaman-zaman Itulah Kita Mengenal Orang Yang sangat Legowo Dan mengakui Kehebatan orang Tidak sebagaimana Pada zaman-zaman Hari ini Nah Aryotada ini Kemudian menunjuk Sekali lagi Gajah Mada Untuk menggantikan dirinya Sebagai patih Di negeri Majapahit Nah hebatnya Gajah Mada Pada saat itu Memang Menolak Penunjukan tersebut Karena ingin membuktikan Bahwa pengabdianya Terlebih dahulu Kepada kerajaan Majapahit Yaitu dengan Menghentikan pemberontakan Keta Dan Sadeng Yang memang pada saat itu Ada pemberontakan Kerajaan Majapahit Yakni Keta dan Sadeng Nah apakah Sadeng itu Berkaitan dengan Desa Sadeng Yang ada di Gunung Kidul Atau tidak Sampai hari ini penelitian Belum membuktikannya Gajah Mada kemudian Diangkat sebagai patih Majapahit Pada tahun Seribu Tiga ratus Tiga puluh empat Jadi kira-kira Lima belas tahun Setelah dia ditawari Sebagai Patih Dan Menggantikan patih Dan kemudian menolaknya Nah Pada tahun Pada tahun Dari diangkatnya Gajah Mada sebagai patih Di Majapahit Maka Gajah Mada kemudian membuat Satu Sumpah Dan dia ucapkan Sumpah itu Namanya Sumpah Palapa Sumpah Palapa ini Sebuah janji Sebuah janji Ia Tidak akan Memakan Buah Palapa Buah Palapa ini Sejenis rempah-rempah Sebelum Ia berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara Sampai hari ini Saya juga belum tahu Sumpah Buah Palapa itu Macam Apa Nah Pada saat Pengangkatan Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Amukti Palapa Yang Berbunyi Lamun Huskalah Nusantara Insun Amukti Palapa Lamun Kalahgurun Ring Seram Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Dumpu Ring Bali Sunda Kemudian Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa Kira-kira Artinya adalah Jadi setelah Tunduk Nusantara Secara keseluruhan Seperti daerah-daerah yang Terucapkan di dalam Sumpah Palapa Gajah Mada menyampaikan Aku akan beristirahat Setelah Setelah Tunduk Gurun Seram Tanjung Pura Haru Pahang Dumpu Bali Sunda Palembang Tumasik Nah barulah Aku akan Beristirahat Begitu Sumpahnya Gajah Mada Kita bisa menelisik Bahwa dari isi naskah ini Ini dapat diketahui Bahwa pada masa Diangkatnya Gajah Mada Sebagian wilayah Nusantara Yang disebutkan pada Sumpahnya Belum Memang belum Dikuasai oleh Majapahit Nah Sumpah Gajah Mada ini Mencapai keberhasilannya Semasa Pemerintahan Hayam Muruk Jadi dari Dari Jaya Negara Kemudian sampai lah Baru sampai kepada Hayam Muruk Sumpah Palapak ini bisa Baru bisa terwujud Nah hal ini dibuktikan Dengan Majapahit Pada waktu itu Mampu menguasai Wilayah-wilayah Nusantara Yang meliputi Sumatera Kemudian Tanjung Pura Ada Kalimantan Semenanjung Melayu Malaka ini Demikian juga Dengan wilayah Sebelah Timur Jawa Dan Nusa Tenggara Dan Sulawesi Maluku Irian Barat Dan Jawa Kecuali kerajaan Sunda Galuh Dan Sunda Pakuan Nah Berkat keberhasilannya ini Pengaruh Gajah Mata Di Majapahit Semakin besar Karena memang prestasinya Sangat luar biasa Dan sangat Spektakuler Bisa menaklukkan Atau mengagresilah Istilahnya Dari sekian daerah-daerah Beberapa pulau Di Nusantara Nah pengaruhnya ini Bisa dikatakan Telah melampaui Hayam Muruk Dan anggota Anggota Dari Saptap Prabu Yaitu Semacam Dewan Pertimbangan Agung Yang beranggotakan Keluarga Kerajaan Majapahit Jadi pengaruh Gajah Mata Kemudian Hampir mengungguli Dari keluarga Besar Sentono Dalam Yang namanya Kerajaan Majapahit Di kemudian hari Kita sampai hari ini Masih mendengar Tentang Betapa hebatnya Perjuangan Dan gagah beraninya Gajah Mata Yang hingga kini Tetap dikenang Bahwa kita juga pernah mendengar Bahwa pada jaman-jaman Majapahit Inilah Pasukan Maritim Dari Kerajaan Majapahit Mencapai Kejayaan Sampai Mendapatkan Satu predikat Pasukan Maritim Nomor 2 Di dunia Teman-teman sekalian Jadi sumpah Palapa ini Menjadi manifestasi Program kerja politik Gajah Mata Saat diangkat Menjadi Patih Jabatan Patih sendiri Diberikan kepada Gajah Mata Atas jasanya Meredam Pemberontakan Saat menjadi Kepala Pasukan Elit Bayangkara Jadi bukti Autentik Yang Menyebutkan Adanya Sumpah Palapa ini Disebutkan Di dalam kitab Apa ya Gak lupa Pararaton Meskipun Kitab ini Tidak menuliskan Setara gamblang Bahwa Amuk Tipalapa Merupakan Sumpah Nah di kemudian hari Dianalisa Dienterotasi Bahwa Itu merupakan Sumpah Karena Dari apa yang Disampaikan di dalam Sumpah Kemudian Beberapa pulau-pulau Atau daerah Tersebut Kemudian Berhasil Dianeksasi Diagresi Menjadi Satu Kerajaan Majapahit Memang Pernah disebutkan Oleh beberapa pakar Bahwa Sumpah Palapa ini Menyebutkan Amukti Palapa Amukti Palapa itu Berarti Artinya Kira-kira Sekitar Memakan Buah Palapa Nah Palapa macam apa Sekali lagi Saya sampai hari ini Belum pernah tahu Nah di dalam hal ini Wujud Buah Palapa Memang Barangkali Bisa akan terketahui Tetapi Belum jelas Bagaimana bentuk dan rasanya Bisa jadi Ini Semacam Simbol Atau Apalah Tentang Rasa tersebut Jadi sementara Ada Ilmuwan Mengatakan Bahwa Palapa dalam Amukti Itu Sama halnya Dengan kata Palapan Atau Palapa Dalam Bahasa Jawa Kuno Bisa jadi Begitu Palapan secara Ada Dalam ilmu Linyuistik Bisa jadi Bisa jadi Bisa diartikan sebagai sifat yang menarik Atau memikat Hati Atau mempersatukan Atau mendatangkan kebaikan Dan sebagainya Dan sebagainya Bisa jadi seperti itu Simbol dari itulah Nah kata Palapan ini Juga dimaknai sebagai Sebuah Kesenangan Atau Sebuah Peristirahatan Yang bisa Dinikmati Oleh seseorang Setelah Mengerjakan Tugas-tugasnya Menjadi sebuah tempat Peristirahatan Jadi ketika Sumpah Palapa ini Tercapai Maka Diakini oleh Gajah Mada Rakyat Majapahit Akan benar-benar bisa Menikmati sebuah Kesejahteraan Sebuah Peristirahatan Sebuah Negara Yang Lohjinawi Kira-kira Seperti itu Interpretasi saya Meskipun Ada Beberapa Sejarawan Yang Dalam hal ini Gajah Mada Itu disebutkan Sebagai Pahlawan Persatuan Nusantara Yang Memberikan penjelasan Yang Lebih Rinci Terkait Makna Sumpah Palapa Nah menurutnya Sumpah Palapa ini Berarti Gajah Mada Memberikan Batasan Dan pantangan Pada dirinya sendiri Untuk tidak Bersenang-senang Sebelum Berhasil Mencapai Cita-cita Demi negara Tidak akan Memakan Buah Palapa Jadi Gajah Mada Tidak akan Pernah Beristirahat Tidak Akan Pernah Bernyaman-nyaman Atau Menikmati sebuah Keindahan Sebelum Bisa Mempersatukan Beberapa Daerah Yang sudah Kita sebutkan Tadi Itu Kira-kira Target dari Gajah Mada Nah sekarang Kenapa Sumpah Palapa Harus Diucapkan Jadi Gajah Mada Ini Sebelum Menjadi Mahapateh Di Majapahit Orang ini Memang Merupakan Seorang Kepala Pasukan Elit Majapahit Bayangkara Bayangkara Jadi Memang Dulunya Sebelum D Terkenal Dengan Sebutan Gajah Mada Pemuda Ini Disebutnya Bernama Bayangkara Nah saat itu Majapahit Dilanda Berbagai Pemberontakan Ada Perpecahan Ada Polarisasi Polarisasi Ada Tanda-tanda Disintegrasi Ada tanda-tanda Separatisme Yang terjadi Di Kerajaan Majapahit Nah Salah satu Pemberontakan Dilakukan oleh Rangkuti Kalau Bahasa Kalau nama persisnya Rangkuti Tetapi Kemudian Terlatahkan Menjadi Rangkuti Pemberontakan Rangkuti Termasuk Pemberontakan Besar Nah bahkan Pemberontakan Ini Berakibat Raja Harus Mengungsi Ke Daerah Bedander Akan tetapi Pada akhirnya Pemberontakan Itu bisa berhasil Dipadamkan oleh Gajah Mada Dan Raja Pun bisa Kembali Ke Istana Inilah prestasi Awal Yang dilakukan oleh Gajah Mada Di dalam kitab Pararaton Kalau tidak salah Disebutkan Bahwa Gajah Mada Ini berhenti Sebagai Kepala Pasukan Bayanggara Seusai Memadamkan Pemberontakan Nah Selang Dua bulan Kemudian Atau beberapa Saatlah Kalau di dalam Buku Sejarah itu Disebutkan Sekitar Ya dua bulan lah Gajah Mada Diangkat menjadi Patih Kauripan Pada awal-awal Pertama Diangkat Menjadi Patih Di Kauripan Setelah Dia bisa Mengalahkan Rangkuti Gajah Mada Dilantik Jadi Patih Kauripan Selama Ya kurang lebih Sekitar Dua sampai Tiga tahun Nah Selanjutnya Terjadi lagi Pemberontakan Di Majapahit Lagi-lagi Gajah Mada Berhasil Memadamkan Pemberontakannya itu Nah Saat itulah Majapahit Berada di bawah Kekuasaan Ratu Tribuana Tunggadewi Sang Ratu Kemudian Melantik Gajah Mada Menjadi Patih Amangku Bumi Kalau tidak Salah Saat-saat Pelantikan Tersebut Gajah Mada Mengucapkan Amukti Palapa Jadi Amukti Palapa itu Diucapkan Oleh Gajah Mada Pada Saat Dia dilantik Oleh Ratu Saat Pelantikan Itu Kemudian Didengungkan Yang namanya Amukti Palapa Sumpah Sumpah Tersebut Membuat Gajah Mada Mendapatkan Jibiran Dari para Menteri Dan Pembesar 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 Kerajaan Yang mendengarnya Para Menteri Dan para Pembesar Di Kerajaan Menyepelekan Apakah Benar Gajah Mada Anak Kemarin Sore Bisa Membuktikan Sumpah Tersebut Bahkan Waktu itu Patih Sebelumnya Yang namanya Arya Tadah Tadi Yang merupakan Maha Patih Sebelum Gajah Mada Ini juga Ikut menertawakan Nah Gelak Tawa ini Tidak lain Hanya Karena ucapan Gajah Mada Amat berat Dan mustahil Akan bisa Diwujudkan Mereka semuanya Yang hadir Para Pembesar Kerajaan Tadi Meyakini Dan sangat tidak Percaya Bahwa Gajah Mada Akan bisa Menunaikan Sumpahnya Namun Sikap Para Pembesar itu Justru menjadi Dicambuk Bagi Gajah Mada Untuk 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 Mewujudkan Para Pembesar Cibiran Para Pembesar Itu tidak benar Dan Untuk Mewujudkan Bahwa Apa yang sudah Diucapkannya Bisa dibuktikan Oleh Gajah Mada Nah Pada Bagian Selanjutnya Saya Akan Menyampaikan Kapan Sebenarnya Sebenarnya Kata Nusantara Itu Diucapkan 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 Pada saat Gajah Mada Mendeklarasikan Sumpahnya Yang Berjudul Sumpah Palapa Gajah Mada Dengan tegas Mengucapkan Akan Mengalahkan Wilayah Nusantara Atau Kalau Sekarang Dengan Nusantara Dari Segi Etimologi Nusantara Ini Atau Nusantara Ini Terdiri Dari Dua Kata Yang Pertama Berasal Dari Kata Nusa Kemudian Yang Kedua Nusantara Dari Kata Kata Antara Jadi Nusa Nusa ini artinya pulau Dan Antara Artinya Seberang Secara politis Sebenarnya Nusantara adalah sebuah gugusan pulau yang terdapat di benua Asia dan Australia Bahkan sampai semenanjung Malaya Akan tetapi jika melihat konteks yang dibicarakan Gajah Mada Nusantara ini merujuk kepada nama-nama daerah yang disebutnya Dalam Sumpah Palapak itu Akan tetapi memang beberapa daerah-daerah misalnya Antara lain kira-kira Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompok, Bali, Sunda Kemudian Palembang, Tumase Nah daerah-daerah ini diketahui berada di pulau, di luar pulau Jawa Dan itu yang dimaksud adalah Nusantara Jadi Nusantara itu dimaksudkan oleh Gajah Mada Adalah pulau-pulau yang berada di luar pulau Jawa Dan itulah yang akan dipersatukan oleh Gajah Mada Bahkan sebagian wilayah Jawa Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur Justru saat itu tidak termasuk dalam Nusantara Yang dimaksudkan oleh Gajah Mada Jadi kira-kira Seperti itu Nah Saat-saat setelah Gajah Mada itu wafat Ini pada tahun-tahun Saka Jadi 1290 Jadi menurut Pak Kitab Pararaton itu Tahun 1290 Tetapi pada negara kertagama Meninggal pada tahun Saka Tahun-tahun 1286 Nah beberapa hari setelah melepaskan puasanya Seperti halnya Mahatma Gandhi Yang juga waktu itu meninggal Beberapa hari setelah melepaskan puasanya Tetapi karena ditembak mati Oleh anggota fanatik Hindu Maha Sabah Gajah Mada meninggalkan Nama Harum Di Nusantara Hingga hari ini Nah menilai dari beberapa selintas Tentang perjuangan Gajah Mada Pada saat itu memang Ada tanda-tanda Dan memang kemudian terjadi Ada beberapa daerah Yang memang punya rencana Dan sudah melakukan penyerangan Terhadap kerajaan Majapahit Dan kemudian Gajah Mada Hadir sebagai pahlawan Dan kemudian membinasakan Beberapa daerah Yang memang akan menghancurkan Majapahit Disitulah kemudian Gajah Mada Ya istilahnya mendapatkan poin Dari seorang Ratu Tunggadewi Nah akhirnya Diangkatlah Gajah Mada Sebagai patih di Majapahit Maka Di dalam sejarah Negara-negara modern Hingga hari ini Ketika satu negara Terjadi tanda-tanda Perpecahan Atau Disintegrasi Kemudian Gerakan-gerakan Separatisme Memang membutuhkan Seorang pahlawan Nah ketika Jaman Moskow Jaman Gorbachev Ada tanda-tanda Perpecahan di Moskow Setelah terjadinya Glasnostan Perestroika Tidak muncul Pada waktu itu Seseorang Yang menyerupai Gajah Mada Di Moskow Maka kemudian Moskow Pecah Menjadi 15 negara Saya ingin Menyampaikan kepada Teman-teman semuanya Semoga Republik ini Yang hingga hari ini Yang sekarang-sekarang ini Sudah ada tanda-tanda Gerakan-gerakan Separatisme Dan disintegrasi Tidak lagi negara Kemudian menganggap Sepele Terjadinya Ancaman-ancaman Disintegrasi Dan separatisme Harapan saya Republik ini Jika memang akan Terjadi seperti itu Lahirlah Sosok-sosok Pemberani Macam Gajah Mada Yang akan Membawa Negeri ini Negara Republik Indonesia ini Menjadi negara Yang kuat Dan Bersatu Seluruh rakyatnya Memang Memiliki Semangat Untuk Tetap Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Tetap sehat Penuh semangat Dan Berbahaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati